Pertanyaan berikutnya, bolehkah berkorban untuk orang yang sudah mati, mengatasnamakan orang yang sudah mati? Berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, itu dibolehkan dengan syarat, misal yang pertama, si Megid di masa hidupnya dia pernah berwasiat. Maka dijalankan wasiatnya, misalnya seorang ibu berwasiat kepada anaknya, kalau mama meninggal, harta peninggalan mama sebelum dibagi waris, maka sisihkan untuk beli hewan kurban yang disembelih pada tahun ini. Maka si anak boleh, bahkan harus menjalankan wasiat mamanya tersebut. Dia menyembelih kurban atas nama mamanya. Atau kemungkinan yang kedua, karena bernazar. Si Megid di masa hidupnya pernah bernazar untuk berkurban, dan belum tertunaikan nazarnya hingga dia wafat terlebih dahulu. Maka boleh disembelih atas nama Megid tersebut. Dan yang ketiga, kalau disyarikatkan penyebutan Majid dengan orang yang hidup dalam hal pahala. Sebagaimana Nabi SAW berkata, Ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad di situ mencakup yang hidup maupun yang sudah wafat. Inilah tiga berkurban atas nama Mayid yang dibolehkan. Selain itu, membutuhkan dalil dan tidak ada dalil kebiasaan menyebelih kurban atas nama Mayid. Demikian, Allah Alhamdulillah.